Saya mau kata dulu Bapak Ibu apa itu iman? Apa itu iman? Iman itu adalah percayaan bahwa Allah ada Eh, pertama dulu Iman yang benar-benar tidak percayaan bahwa Allah itu ada Dan dalam negeri upah, negeri ganjaran kepada mereka yang sungguh-sungguh kepada diri Itu iman namanya Ayat sebut untuk kita bingung Ayat na'bar kita mengerti Percayaan bahwa Allah itu ada Sekarang kita bertanya lagi Allah yang ada di mana Hari ini ada banyak orang menanggungkan ala-alanya Kita tahu, ala yang mana Ibrani pasal semua, saya ingin menang Percayaan bahwa Allah ada hati itu Tapi kita harus tahu ada yang mana Roma menjawab itu Ala yang ada adalah ala yang mencintakan langit dan bumi Hari ini tidak ada yang menjadi ada Kemudian ala yang menghidupkan orang yang mati Sekarang kita tanya, siapa itu? Dia menghidupkan orang yang mati itu siapa itu? Yesus Kristus itu Allah yang menang Kalau sudah benar, kenapa Anda menangkan dia? Kenapa tinggalkan kejakinan? Ini kesalahan apa-apa yang harus diperbaiki oleh diri Yohanes pasal semua Ayat 1, ayat 2, ayat 2 menjelaskan Dia ada pada mulanya Dia ada kebola, setiap lima Dari sana dia datang, dia keluar Yesus dari dalam, bukan dari luar Kalau bahasa jenayanya Yesus dari dalam Dia bukan dari luar, bukan dari sisi Yohanes kemaktis dari luar Yesus dari dalam Orang-orang putih akan menemukan Yesus orang putih Nah, ini adalah Hari ini ada banyak orang yang percaya kepada Yang diutus dari sisi Bukan dari dalam Dengar baik-baik Hari ini ada banyak Yang percaya kepada Yang diutus dari luar Bukan yang dari dalam Nah, yang dari dalam siapa? Yesus Yang dari luar siapa? Silahkan bapain bersama-sama sendiri Kenapa bangun iman kepada sesuatu yang dari luar? Harus bangun iman kepada yang dari dalam Yang berjadikan dengan firman yang apa yang tidak ada dengan dia ada Dan yang diutus dari orang yang mati